Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik-baik semua ya Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar Nah, anak-anak Untuk kenyamanan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Dapat diakhiri Anak-anak, silakan kalian keluarkan terlebih dahulu Alat-alat tulis kalian Buku tulis kalian Pulpain Nah, bertemu lagi dengan saya untuk video pembelajaran kali ini Tentang mobilitas sosial Kita akan menuntaskan bab mobilitas sosial Sesuai dengan janji saya Kemarin kita sudah membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial Kira-kira ada yang masih ingat Apa saja saluran-saluran mobilitas sosial? Saluran-saluran mobilitas sosial kemarin Yang sudah kita bahas ada pendidikan, lembaga agama, lembaga keluarga, organisasi politik, dan organisasi ekonomi Nah, selanjutnya Hari ini kita akan membahas tentang dampak-dampak mobilitas sosial Di mana mobilitas sosial pasti ada dampaknya Ada dampak positif dan dampak negatif Nah, anak-anak, silakan kalian simak video berikut ini Baik, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran Setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Diharapkan siswa dapat menganalisis dampak mobilitas sosial Kemudian siswa membuat rangkuman hasil diskusi tentang dampak mobilitas sosial Di mana kita masih ada di dalam subab mobilitas sosial Kita akan menuntaskan subab tersebut Hari ini kita akan membahas tentang dampak-dampak mobilitas sosial Nah, baikkan anak-anak Sebelumnya ibu akan tetap mengingatkan kepada kalian Kalian tidak akan bisa memahami materi pada pagi hari ini Apabila kalian belum memahami tentang materi-materi yang minggu lalu sudah ibu sampaikan Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi dampak mobilitas sosial Nah, apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing Tentunya semua orang merasa senang Akan tetapi selalu ada tiga kemungkinan Dalam mobilitas sosial Yaitu kalau tidak ke bawah, ke atas, atau ke samping Nah, karena itulah Kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial Bersifat positif dan negatif Kita bahas terlebih dahulu Dampak positif dari mobilitas sosial Nah, apa saja sih dampak positif dari mobilitas sosial Yang pertama Mendorong seseorang untuk lebih maju Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain Menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk lebih maju di berbagai bidang Nah, kalian bisa membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Contohnya ya, pada masa penjajahan Banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, gubernur, atau bupati Nah, hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, banyak rakyat kecil yang kemudian bisa menjadi pemimpin di berbagai bidang Nah, jadi mobilitas sosial itu bisa mendorong seseorang untuk lebih maju Yang kedua Mempercepat tingkat perubahan sosial Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik Contoh Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri Nah, perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas Nah, hal itu tentunya perlu peningkatan kualitas pendidikan Nah, keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat Perubahan yang mudah dilihat misalnya pada masyarakat desa Penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut Nah, penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah kemudian berpendidikan tinggi akan mempengaruhi gaya hidup dan mata pencaharian mereka Dampak positif mobilitas sosial yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianud oleh kelompok orang Dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial Nah, perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain Nah, respon tersebut dapat berupa tentangan namun juga dapat berupa penerimaan Nah, penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial Tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi di dalam masyarakat Nah, baik anak-anak Selain dampak positif dari mobilitas sosial Mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif Yang pertama yaitu terjadinya konflik Nah, mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia Persaingan tidak dapat dihindarkan Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik Ibu beri contoh Perjuangan di dalam partai politik dan antar partai politik Semua partai politik berjuang salah satunya untuk memperoleh kekuasaan Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan yang kadang memunculkan konflik Kalian tentu masih ingat peristiwa gerakan 30 September 1965 Peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari ambisi mereka Jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi Persaingan antar partai politik di Indonesia mengakibatkan konflik yang membahayakan kelangsungan bangsa Indonesia Nah, persaingan ataupun konflik perlu disikapi dengan bijaksana Persaingan tidak dapat dihindarkan Tetapi, persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan konflik Karena itulah, setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif Dengan demikian, tiap individu atau kelompok sosial yang berhasil atau gagal dalam usaha melakukan mobilitas sosial ke atas Sama-sama ikhlas menerima kenyataan Dampak negatif dari mobilitas sosial yang kedua yaitu gangguan psikologis Nah, disini misalnya ya Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas Kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut Nah, banyak sekali orang yang setelah kehilangan jabatan Baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun Menjadi lebih mudah gelisah Nah, individu yang mengalami keadaan seperti itu Termasuk mengalami gangguan psikologis Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri Karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan matahari tentang dampak mobilitas sosial Apa saja tadi dampak positif dari mobilitas sosial Yang pertama, bisa mendorong seseorang untuk lebih maju Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial Kemudian selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari mobilitas sosial Yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya konflik Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan psikologis Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, untuk evaluasi pada pagi hari ini Silahkan kalian kerjakan soal berikut ini Silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar Soalnya pilihan ganda, kalian tinggal menulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing Soal yang pertama Seseorang yang beralih keluarga negaraan atau beralih jabatan yang lebih sederajat Merupakan contoh mobilitas sosial A. Vertikal B. Horizontal C. Parsial D. Incremental E. Sektoral Soal yang kedua Seorang guru sejarah di salah satu SMA yang mengalami mobilitas sosial Menjadi kepala sekolah merupakan contoh mobilitas sosial A. Sosial sinking B. Sosial climbing C. Vertikal climbing D. Horizontal sinking E. Vertikal climbing Untuk soal yang ketiga Seorang karyawan korban PHK Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan Merupakan contoh mobilitas sosial A. Sosial sinking B. Sosial climbing C. Vertikal climbing D. Horizontal sinking E. Vertikal climbing Soal keempat Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah Menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha Merupakan contoh konflik A. Antar kelas sosial B. Ideologi C. Antar kelompok sosial D. Antar generasi E. Gender Soal yang kelima Soal terakhir silahkan disimak Berikut adalah akibat-akibat negatif dari mobilitas sosial Kecuali A. Berkurangnya solidaritas kelompok B. Timbulnya konflik antar kelas sosial C. Timbulnya konflik antar generasi D. Penyesuaian dengan bahasa lain E. Timbulnya konflik antar kelompok sosial Baik anak-anak, seperti biasa Ibu juga memberi tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah Yaitu kalian meresum apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Ibu juga tak lupa untuk terus mengingatkan kepada kalian Agar tetap menjaga jarak Memakai masker dan Mencuci tangan dengan sabun Baik Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini Untuk menutup akhir perjumpaan kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Dapat diakhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih